Komisi Pemilihan Umum akan menggelar rapat pleno terbuka hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional pada hari ini. Rapat rekapitulasi akan berlangsung di kantor KPWRI Jakarta pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dan disiarkan secara langsung. Proses rekapitulasi ini akan diselenggarakan secara maraton, sesuai dengan daerah yang telah melakukan rekapitulasi suara di tingkat provinsi. Berdasarkan daerah undang pemilu, KPWRI memiliki waktu paling lambat 35 hari setelah hari pemimutan suara untuk menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara secara nasional. Ketua KPWRI Hashim Asyari mengatakan suara yang sudah siap untuk direkapitulasi pada tahap awal ini merupakan suara dari pemilu di mancanegara. Dan nanti kita sama-sama saksikan unggahan formulir untuk rekapitulasi di tingkat kecamatan untuk pemilu presiden dan wakil presiden Dari 7.277 PPK yang telah selesai melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan berjumlah 5.403 kecamatan setara dengan 74,25 persen. Yang masih proses rekapitulasi, pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan berjumlah 853 kecamatan atau setara dengan 11,72 persen. Yang belum melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan masih ada 1021 kecamatan atau 1021 kecamatan setara dengan 14,03 persen. Mengapa ini belum dilaksanakan? Karena masih ada yang kemarin pemungutan suara ulang, pemungutan suara susulan atau PSS dan juga pemungutan suara... Dan untuk informasi terkini kita akan bergabung dengan rekan Arbida Donosumito dari gedung KPURI Jakarta. Arbida, selamat pagi. Apakah rapat sudah dimulai? Apa saja yang nanti akan dibahas? Baik, selamat pagi Valen dan juga Pemirsa. Benar bahwa hari ini KPURI akan menggelar rapat pleno terbuka bertajuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil pemilu serentak tahun 2024 yang nantinya akan digelar di KPURI. Jika sesuai rencana dijadwalkan pada pukul 9 waktu Indonesia beratamun sampai saat ini, awak media masih belum memantau bahwa rapat pleno tersebut akan segera dimulai. Nah, sebagai informasi rapat ini nantinya akan dimulai dari rekapitulasi penghitungan suara luar negeri yang telah dilakukan oleh Paritia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN di mana rapat pleno ini sendiri yang dilakukan oleh PPLN ini sudah dilakukan hingga 22 Februari lalu. Dan untuk pelaksanaan rapat pleno pada hari ini, ini nantinya akan terbagi menjadi dua panel yang akan dilakukan di dua tempat berbeda di gedung KPURI di mana panel pertama akan dilakukan di ruang rapat lantai dua gedung KPURI, kemudian panel kedua akan dilakukan di halaman gedung KPURI. Namun memang sampai pagi ini kami masih belum melihat bahwa rapat pleno tersebut kunjung dimulai. Nah, proses rekapitulasi tingkat provinsi pun ini juga masih terus simultan dilakukan sehingga tetapi tahapan penghitungan suara ini pun sudah dilakukan oleh KPURI sejak 15 Februari hingga nanti 20 Maret 2024 sehingga untuk rapat pleno hari ini hanya akan membacakan hitungan suara dari pemilih atau pemukatan suara di luar negeri. Nah, terkait dengan siapa saja nanti yang akan hadir, Ketua KPURI Hashim Ashiari pada konferensi pers kemarin, ini sudah mengatakan bahwa untuk yang hadir pada hari ini adalah saksi-saksi dari peserta pemilu presiden, kemudian dari saksi perseorangan anggota DPD dan partai politik, ada pun juga disaksikan oleh Badan Pengawas Pemilu dan juga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Tidak hanya itu juga dihadiri oleh 36 PPLN dari 128 PPLN yang nantinya akan hadir pada hari ini. Berbicara mengenai PPLN dari 128 PPLN yang mengikuti pemukutan suara ini, masih ada satu negara yang akan melakukan pemukutan suara ulang yaitu Malaysia di Kuala Lumpur, di mana nantinya di Malaysia sendiri akan melakukan pemukutan suara dengan dua metode yaitu TPS dan juga KSK atau kotak suara keliling, di mana untuk jadwalnya kotak suara keliling di Malaysia ini akan dilakukan pada Sabtu 9 Maret 2024, kemudian TPS sendiri akan dilakukan di 10 Maret 2024 untuk pemukutan suara ulang di Kuala Lumpur. Nah terkait dengan siapa saja PPLN dari negara mana yang akan hadir, memang sampai saat ini kami awak media belum menerima informasi yang pasti dikarenakan jadwal bersifat sangat dinamis sebab proses rekapitulasi ini dapat berlangsung setelah masing-masing PPLN ini sudah mengirimkan dokumen terkait kepada ke kantor KP Pusat untuk nantinya dibacakan di rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada hari ini. Sehingga kami masih belum bisa memastikan PPLN mana saja yang hari ini akan membacakan rekapitulasi suara tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan hari ini, Valen kembali ke studio. Baik, terima kasih Arbida Dono Sumito untuk informasi terkini dari Anda langsung dari gedung KPU. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.